Halo Sobat Hipster, kembali dengan Gaje di Hipster Gaming Jakarta. Ada update kembali dari developpernya Catalyst Black, yang tentu saja developer yang sama dengan yang membuatkan kita MOBA yang cukup hardcore, yaitu Vainglory. Seperti yang kita sedang lihatin, ini trailer untuk early access, mereka sebutnya early access, yang mana kita belum tahu kenapa hubungannya dengan pre-alpha yang dirilis 2 bulan yang lalu, jadi maksudnya ini sekarang pre-alpha, terus sudah alpha, atau bagaimana ini statusnya. Tapi, baiklah istilahan, terminologi kita tinggalkan saja untuk orang-orang developer ya. Yang pasti ini, jadi apa ini, wacananya early access ini adalah, kalau kita lihat di press release-nya, ini di website-nya Catalyst Black, jadi intinya ini adalah dari pihak pengembang, yang selanjutnya mungkin saya sebutnya dengan super evil saja ya, karena namanya kepanjangan dan saya nggak mau kebolak-balik gitu, setelah nyebut nanti nggak enak juga ya. Dia sebutnya, We are excited to pull the curtain back on SEMC's version of early access. Oke, mereka sebutnya a secret service, jadi intinya sih early access, dan ini adalah sebuah undangan, ini intinya sih bisa dibaca sih, tapi intinya terhitung mulai tanggal 12, mereka akan membuka applicants, ada yang mau melamar, silakan dilamar ya. Jadi intinya itu adalah, ada kebutuhannya, intinya sih adalah sebetulnya tester sih ya, dari yang saya udah baca, dan saya udah baca, ini saya sarikan aja ya, dari, ini statementnya yang berbahasa Inggris, dan jadi ternyata ada syaratnya juga sebetulnya, karena mereka sebut akan memakai sebuah app ya, ini sebuah perangkat lunak, sebuah software namanya TestFlight ini, dan ini adanya cuma di platform Apple, jadi sebagai konsekuensinya adalah, kalau sebetulnya misalnya tertarik pengen melamar jadi tester nih, untuk project Catalyst Black ini, wajib punya ponsel ya, ponsel iPhone ya, karena ya Apple gitu, dan Apple kita tahu HPnya itu ya, itu iPhone, saya kebetulan lagi, nggak ada yang nganggur, kalau ada mungkin saya juga akan apply sendiri ya, dan jadi ini sebetulnya, sebuah professional opportunity, kalau sebuah istir yang sedang nonton ini, mungkin dari, saya nggak bisa terlalu nebak ya, mungkin sebuah istir dari kalangan pelajar, mungkin mahasiswa, mungkin karyawan juga ya, kalangan orang ngantor, mungkin pengusaha, dan mungkin hobis, mungkin profesional, yang pasti ini, kebutuhannya itu cuma karena mereka cari untuk tester, dan tidak ada kebutuhan soal usia, dan background gimana-gimana, tapi yang pasti mereka butuh, untuk bisa, ngasih feedback ya, ada, memang ada yang diharapkan dari mereka, tapi juga, beberapa, tata-tata yang menarik, coba kita, ini ya, kita, dari satu-satu ini ya, jadi, dipilihnya itu nanti akan random, nanti kalau sudah diterima, once our official testing kicks off, nanti, kalau sudah terpilih, nanti akan ada, undangannya resmi, ada invite-nya, baru nanti, receive access, to the test build, baru nanti dapat akses untuk install, ini kelihatannya akan, di close server, sepai server, jadi nggak ada, istilah pakai VPN, VPN ini, itu nggak ada itu nanti, nggak akan bisa masuk ya, karena itu, akan jaringan yang cukup tertutup, kemudian, tentu saja, karena ini test build ya, jadi, sebetulnya, kalau sepai server, kalau masuk ke sini, ini sudah menjadi bagian, dari team development, karena mereka butuh feedback gitu kan, di luar, core, tim intinya mereka itu, jadi, diharapkan untuk, sepai server, sebagai tester itu, bersikap dewasa lah ya, one way to put it, jadi, ini namanya test build ini, akan banyak, di unexpected, service interruptions, can and will, occur at a moment's notice, namanya juga, sedang digarap gitu kan, jadi, akan banyak bug lah, istilahnya seperti itu, you will be witnessing, a wide array of elements, in our game, that are, a constant work in progress, ini sambil digarap, jadi bugnya, sudah pasti banyak gitu loh, testing will feel, thankless at times, dan mungkin menarik, untuk di highlight, bahwa mereka tidak, menyinggung soal, bayaran, tapi, remember, you are on the inside now, terus, kemudian, nah ini yang menarik, that being said, maksudnya, semua yang di atas ini ya, any progress you do, maksudnya di dalam game ya, apa yang nanti dimainkan itu, experience nya segala macam itu, will be carried over, into the life service, upon release, jadi itu nanti, ada, apa ya, saya pikir, bukan cuma batch ya, tapi nanti pasti, ketahuan bahwa, kalau nanti sudah, release resmi, kalau sudah live, servicenya itu, ketahuan, akunnya Soba Easter itu, kalau pernah ikut tester itu, pasti ketahuan gitu ya, jadi ada elite-elitenya gitu, sedikit ya, this is actually a job ya, karena mereka mengharapkan, professionalisme ya, we expect you to act, with the quality of character, appropriate to your station, jadi, sebetulnya, tidak bisa untuk brocil, we are looking for people, who want to fight with us, Soba Easter perlu aware ya, kalau untuk di posisi seperti ini, orang nyari feedback ya, orang tidak necessarily cari krit, karena mengkritik itu gampang, kalau Soba Easter tidak tahu, antara bedanya, ngasih kritik, dengan ngasih feedback yang sehat, berarti this is not for you, saya kasih tahu aja, karena saya juga orang development gitu loh, making games is already, an overwhelming task gitu, dan mereka, they look like, ini yang maksudnya, kalau semua orang yang sudah pernah, di game development pasti tahu gitu ya, dan, they are saying it, like it is gitu ya, memang adanya seperti itu gitu loh, we are looking for your feedback, on everything from gun balance, to flavor text, saya malah gak tahu flavor text itu apa, what's working and what isn't, knowing the answers to both of those questions, will be critical for us, oke, jadi intinya feedback, dan this is likely not a job for everyone, bagian dimana ya, yang dia bilang ada, ya tadi kita sudah lewatin sih, jadi intinya that's it from us, jadi intinya itu mereka akan cari, harus si pelamar harus punya akses ke hardware ya, ke iPhone ya, karena mereka pakai app yang namanya test flight itu ya, sebagai bagian dari protokol mereka, untuk mengadakan test ya, ini test sebetulnya tetap sama orang luar gitu ya, maksudnya mereka ngambil feedback, dari orang di luar tim inti mereka, jadi bisa di apa itu, bisa di email kayaknya, oh enggak disemperin ke discord ya, sebaiknya ini semuanya juga dari discord, yang mana mungkin, tidak semua orang, ini ya, tidak semua orang sudah, nongkrong di discord gitu, sebetulnya cukup rame ya, kita di discord ada juga, sebagian yang, dari komunitas pemain game yang lain sih, Legends of Runeterra, itu game kartunya League of Legends ya, dan jadi tentu saja, tanpa perlu disebutin disini lagi, bahwa karena super evil ini kan, juga developer yang saya pikir dari Amerika ya, dari US, jadi tentu saja, kalau sobat istir, if you are thinking of applying, kalau mau melamar tentu saja, sudah ketahuan, untuk komunikasi itu nanti, bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris, dan disini enggak ada ini ya, maksudnya, Inggrisnya harus yang office level gitu ya, enggak bisa yang cuma gimana-gimana gitu ya, karena ini kerjaan development, ini teknis banget gitu ya, oke sobat istir, dan jadi tadi dari footage-nya, juga yang mereka masukin ke, mereka sebutnya trailer ya, itu early access, dan kita sempat dari lihat beberapa cut itu, sudah ternyata, kemajuannya kelihatan, dari footage yang mereka rilis, di pra-alpha, bahwa primal gods-nya kelihatan, sudah bukan cuma dua, dan soal gear-nya, soal senjata, itu kelihatan pola tembakannya itu, enggak standar, cuma kayak multishot atau granat gitu, tapi variasinya sudah kelihatan, akan jauh lebih kaya, dan kayaknya enggak mungkin dicabut begitu aja ya, jadi diharapkan sudah, pasti variasinya akan minimal segitu banget, dari yang sudah kelihatan di trailer ini, oke sobat istir, progress-nya yang cukup cepat ya, maksudnya kelihatan juga mereka kayaknya kerjaannya cukup mengebut, seperti itu, dan kedepannya apakah akan seperti gimana, Catalyst Black, mereka tadi bilang akan mulai menerima, aplikasi menerima lamaran, mulai tanggal 12 Agustus, jadi kalau sobat istirahat sedang nonton ini, dan bisa atau punya akses ke iPhone, dan harusnya ancar-ancar juga menyediakan waktu, karena ini juga makan waktu juga loh, ngetes game ini ya, jangan dianggap sepele juga gitu, oke sobat istir, demikian update yang menarik, dari Super Evil Megacorp Catalyst Black, pastikan kamu terus pantangin Hipster Gaming Jakara, jangan lupa di share dan subscribe, nyalakan tombol notif, untuk update selanjutnya, video sekarang kita cukupkan dulu sampai disini, terima kasih sudah bersama Gaje, dan salam Hipster! Terima kasih sudah menonton!